Beginilah firman Tuhan. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis. Karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit. Dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, Aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dirudai. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku. Seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu. Bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Nengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, Masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan.